Saat mendengar pertanyaan Cecilia, Lista sangat ingin menamparkan wajah munafik Cecilia. Meskipun Karina tidak memberitahunya, tapi dia masih bisa menebak bahwa mantan pimpinan redaksi Karina akan mengundurkan diri karena dibujuk dan bergabung dengan Cecilia. Sejak Cecilia merebut pimpinan redaksi yang bertanggung jawab atas Karina, setiap editor yang bertanggung jawab untuknya hanya bekerja bersamanya selama sebentar dengan alasan pindah departemen atau resign. Bahkan jika Cecilia merebut pimpinan redaksi Karina, dia juga memanfaatkan Maxi sebagai pimpinan redaksi klub komik Genesis, sehingga dia selalu membuat masalah pada Karina. Dia sangat tak tahu malu. Wah Cecilia, kamu peduli banget sama Karina ya? Tiba-tiba Lista teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. By the way, pimpinan redaksi Maxi sepertinya saat ini cuma punya satu komikus, yaitu Kamu Kan. Kenapa dia tidak menangani Karina lagi? Pimpinan Maxi hebat banget, pasti mudah untuknya menangani dua komikus. Lista sudah tahu kalau Cecilia tidak akan membiarkan Maxi menangani Karina lagi, dan dia sengaja mengatakan itu untuk membuat Cecilia kesal. Benar saja ekspresi Cecilia menegang, lalu dia pura-pura tersenyum, hahaha coba saja tanya pada Maxi, aku tidak bisa ambil keputusan apapun. Tanpa memberi Lista kesempatan untuk bertanya pada Maxi, Cecilia langsung mengubah topik dan bertanya basa-basi pada Karina. BTW Karina, sebelumnya aku dengar kamu pergi kencan buta. Apakah berhasil? Sebenarnya Cecilia dan Maxi tahu kalau Karina sudah punya pacar. Alasan kenapa dia bertanya tentang hal ini karena merasa sangat tidak nyaman dengan cara Maxi memandang Karina. Jadi secara tidak langsung dia juga ingin mengingatkan Maxi kalau Karina sudah punya pacar. Dengan cara ini, jika Lista bertanya pada Maxi apakah dia bersedia bertanggung jawab atas Karina, maka dia akan menolak. Ya, aku sudah punya pacar. Karina menjawab pelan. Terus kapan nikah? Tanya Cecilia lagi. Dia selalu memperhatikan Instagram Karina dan dia memberitahu penggemarnya di Instagram bahwa Kevin meminta pertanggung jawabannya karena melanggar hak potret. Beberapa saat kemudian Kevin secara sepihak mengumumkan kalau Karina adalah pacarnya. Cecilia juga tahu siapa Kevin. Meskipun dia tampan, tapi tetap tidak punya pacar sampai berumur lebih dari 30 tahun. Sudah tua tapi belum pernah pacaran, sehingga Cecilia berpikir jangan-jangan Kevin punya penyakit tersembunyi atau kepribadian tidak normal. Biasanya ketika hubungan baru dimulai, mereka akan sangat mesra dan menunjukkan kasih sayang, tapi Cecilia sama sekali tidak melihat Karina menunjukkan perasaannya sayang. Dan kalau dilihat dari Instagram Karina, sepertinya dia dipaksa untuk pacaran. Hubungan seperti ini tentu saja menyakitkan dan tidak akan romantis. Lihat saja nanti. Jawab Karina samar. Kapan akan menikah? Karina saja belum benar-benar memikirkannya. Karina, pacarmu itu orangnya kayak gimana? Cecilia bertanya lagi karena melihat ekspresinya yang cuek. Saat membicarakan pria itu dan ternyata pria itu ada di sini. Tanda seru. Kevin berjalan ke sisinya dan berkata, Karina aku tadi parkir mobil, kenapa kamu pergi duluan dan tidak tunggu aku? Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan bertanya pada penyelenggara sambil tersenyum tipis. Halo, aku pacar Karina. Apa kamu keberatan kalau aku menemani dia pergi ke perayaan ini? Kevin jarang tersenyum. Kalau dia tersenyum dingin maka akan membuat orang lain ketakutan, tapi senyum tipisnya bisa membuat orang jatuh hati. Tidak kok, tidak. Aku tidak keberatan. Tuan rumahnya adalah seorang wanita berusia 40-an dan meskipun dia tidak menyarankan membawa kerabat ke perayaan, tapi senyuman Kevin benar-benar meluluhkannya. Kevin berjalan ke arah Karina, lalu Lista segera bangkit untuk memberikan tempatnya dan berkata, Lanjutkan saja, tidak perlu mikirin aku. Karena Kevin duduk di sebelah Karina, meskipun dia tidak bicara tapi aura dingin yang terpancar darinya membuat orang lain tidak berani mendekat. Bahkan Cecilia dan Momo tidak berani mengganggu Karina lagi. Kevin, ini sahabatku Lista. Karina memperkenalkan sahabatnya itu padanya. Halo. Kevin menganggup ke arahnya. Eh, halo. Aku sahabat Karina. Lista sedikit tersanjung, menatapnya dengan takjub dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Kevin, kamu terlihat sangat mudah. Apa kamu benar-benar berusia 36 tahun? Setelah selesai bertanya, dia menyadari kalau pertanyaannya itu terlalu kasar. Lista pernah melihat foto-foto Kevin di Instagram, tapi banyak orang yang tahu kalau kebanyakan selebritas hanya memposting foto yang sudah diedit dan terlihat bagus di Instagram, tapi berbeda dengan orang aslinya. Dia berpikir Kevin juga seperti ini, apalagi Kevin sudah berusia 30-an. Tetapi Lista tidak menyangka kalau ternyata dia terlihat lebih baik daripada di foto. Meskipun Kevin sudah berusia 30-an, tapi dia terlihat seperti berumur 26 atau 27 tahun. Umurku 35 tahun dan 10 bulan. Jawab Kevin. Entah kenapa Karina ingin tertawa saat melihatnya dengan serius mengoreksi pertanyaan Lista dan sangat peduli dengan usianya. Karina berkata sambil menahan senyum 35 tahun 10 bulan, bulatkan saja jadi 36 tahun atau langsung ke 40 tahun. Kevin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kenapa harus dibulatkan segala. Karina hanya bisa tersenyum selama 3 detik dan langsung merinding. Eh tidak kok, dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Setelah itu Karina ditarik oleh orang-orang di kumpulan lainnya untuk mengobrol banyak hal. Sementara itu Kevin hanya duduk diam dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara karena dia memancarkan aura tidak peduli dan tidak perlu mendekatiku. Ada banyak topik yang bisa mereka bicarakan dan tanpa disadari ternyata hari sudah siang. Untuk makan siang, mereka sudah memesan reservasi untuk ruang VIP di hotel ini. Karina minum 2 atau 3 cangkir teh dan pergi ke ruang VIP yang sudah dipesan untuk makan. Sebelumnya dia pergi ke kamar mandi dengan Lista, sementara Kevin dan yang lain pergi ke ruang VIP terlebih dulu. Momo berinisiatif untuk duduk di sebelah Kevin dan tersenyum manis. Tuan Kevin, apakah kamu benar pacaran sama Karina? Ya, Kevin mengakui dengan ekspresi datar. Karina itu diam-diam menghanyutkan lo, padahal Cecilia dan Maxi memang sudah berpacaran, tapi dia suka menyebarkan gosip di lingkaran pertemanannya. Terus aku juga tidak lihat Karina pamer siapa pacarnya dan beritahu semua orang kalau dia lagi pacaran. Kalau kamu tidak datang menemani Karina ke pesta hari ini, aku kira dia masih single. Dia itu punya hubungan baik dengan beberapa komikus pria dan aku pikir dia akan pacaran dengan salah satu dari mereka. Momo terus berbicara. Kevin sedikit mengerutkan kening, mengingat apa yang dikatakan Gusyon padanya, lalu berkata dengan acuh tak acuh terlalu pamer itu nanti bisa cepat putus. Terus apa maksudmu kasih tahu aku kalau Karina punya hubungan baik dengan beberapa komikus pria? Di mataku, pria dan wanita juga bisa berteman normal dan tidak perlu dipermasalahkan. Pipi Momo jadi sangat panas karena mendengar perkataannya dan terdiam selama beberapa saat. Dia tidak menyangka kalau pria ini sangat tidak peka dan berbicara terus terang seperti itu di depan banyak orang. Pantas saja dia tidak punya pacar di usia 30-an. Karina yang sudah selesai dari kamar mandi, datang ke ruang VIP bersama Lista dan menemukan bahwa suasana di meja Kevin terlihat agak aneh, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia tidak bertanya lagi dan duduk di kursi kosong sebelah Kevin dalam diam. Selama makan, suasananya terasa jauh lebih baik. Kevin lagi-lagi hanya diam dan makan tanpa bicara sedikit pun, sesekali akan mengambilkan makanan untuk Karina. Karina mengobrol dengan mereka sambil makan dan dia tidak kehabisan topik untuk dibicarakan karena sudah lama mengenal orang-orang di grup itu. Setelah makan siang, waktu sudah menunjukkan pukul 14. Kali ini jadwal kegiatan pesta sudah penuh dan sesuai dengan rencana awal, kalau mereka akan pergi ke kafe yang terkenal di kota Leicester untuk minum teh di sore hari butuh waktu sekitar 30 menit berjalan kaki dari restoran ke kafe itu. Setelah keluar dari hotel, Pania mengusulkan untuk berjalan bersama ke kafe itu untuk mencerna makanan. Di kafe, Karina sedang mengobrol dengan yang lain. Lista berkata pada Kevin yang duduk di sebelahnya, Tuan Kevin, aku dengar kamu dokter dan keterampilan medismu sangat hebat. Kamu juga bisa periksa denyut nadi, apakah kamu bisa memeriksaku? Kevin ragu-ragu dan setuju. Lista segera menggulung lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Beberapa orang yang hadir ingin tahu kemampuan Kevin, tapi karena dia terlalu dingin dan pendiam sehingga tidak ada yang berani mengajaknya bicara duluan. Tapi sekarang Lista dengan berani mengajaknya bicara duluan. Tidak lama ada dua atau tiga komikus dan editor wanita datang. Tuan Kevin, apakah nanti kamu juga bisa memeriksaku? Seorang komikus bertanya sambil tersenyum. Aku juga, aku juga. Terima kasih sebelumnya Tuan Kevin. Seorang editor wanita langsung ikut bicara. Dia dengar kalau pacar Karina sangat terkenal di bidang medis tapi sangat rendah hati. Jadi belum lama ini dia mencoba mencari informasi di internet dan menemukan bahwa kemampuannya sudah sangat diakui hebat di negara air. Kalau seorang legendaris seperti Kevin memeriksanya ini akan sangat membuatnya senang. Karina melihat bahwa Kevin yang awalnya tidak terlalu diperhatikan, tiba-tiba jadi populer. Karina sedikit terkejut ketika melihat banyak orang berlari untuk meminta Kevin memeriksa denyut nadi mereka. Kenapa tiba-tiba suasana pesta berubah jadi klinik gratis? Setelah Kevin memeriksa denyut nadi Lista, dia bertanya tentang satu atau dua hal dan berkata, Kondisimu mirip dengan Karina, tapi kamu lebih baik darinya. Kedepannya, kamu paling lambat kamu tidur jam 11 malam. Lalu bangun jam 7 pagi, setidaknya olahraga 40 menit sehari. Kamu harus kerja dan istirahat teratur. Aku akan beri resep obat tambahan dan biasanya gangguan mendoktrin akan kembali normal setelah dua atau tiga bulan. Kamu juga punya gejala dismenore, jadi aku juga akan kasih kamu obat untuk itu. Harus tidur paling lambat jam 11, padahal jam 11 malam itu ide-ide hebat baru muncul, kan? Tapi Lista tidak berani melawannya dan hanya menoleh pada Karina. Karina yang sedang memegang cangkir teh, diam-diam memalingkan wajah karena tidak mau menatap ke arah Lista. Ketika Kevin menulis resep, dia secara tidak sadar menulis obat herbal yang sangat pahit. Lalu dia berhenti menulis selama beberapa saat dan dengan tenang mencoret obat herbal itu, lalu menyelesaikan resep yang dia tulis. Obat untuk endokrin harus diminum setiap malam pukul 10, yang lainnya bisa diminum pagi atau siang hari. Setelah mengatakan itu, dia memeriksa denyut nadi komikus lainnya. Kevin menemukan bahwa sebagian besar orang yang bekerja sebagai komikus punya masalah dengan insomnia dan gangguan endokrin. Setelah Kevin memeriksanya, dia langsung menyuruh mereka pergi ke Lista untuk menyalin resep. Kevin sudah memeriksa denyut nadi beberapa orang dan dia mengerutkan kening ketika memeriksa denyut nadi editor komik dan denyut nadinya lebih lambat dari yang lain. Dia juga memeriksa bagian tubuh yang lain dan berkata dengan serius. Aku sarankan besok kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Editor komik menjadi sedikit panik ketika mendengar ini. Tuan Kevin, apakah kondisi tubuhku sangat serius? Tidak ada peralatan medis untuk bantu diagnosis, jadi aku tidak bisa buat kesimpulan. Jadi besok kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah selesai, Kevin bertanya siapa lagi yang ingin diperiksa. Mendengar itu, editor komik langsung berdiri dan pergi ke tuan rumah untuk berpamitan dan pergi ke rumah sakit. Awalnya beberapa orang tidak ingin Kevin memeriksa denyut nadi, tapi setelah melihat adegan ini, mereka juga ikut berkumpul termasuk Cecilia dan Momo. Kevin juga tidak menolak, tetap memeriksa dan memandang mereka setara. Kata-katanya pada Cecilia dan Momo agak berbeda dengan yang lain, tapi pada akhirnya dia dengan serius menulis dua resep untuk mereka. Ketika Momo sedang makan, dia dimarahi oleh Kevin dan kebetulan saat itu Cecilia sedang pergi ke toilet. Tapi dia tidak merasa ragu dengan resep itu dan bahkan merasa Kevin memperlakukannya sedikit beda dari orang lain dan merasa sedikit senang. Setelah Kevin selesai memeriksa orang lain, dia juga mengingatkan mereka untuk tidak boleh memberi resep pada orang lain dan Kevin tidak bertanggung jawab atas masalah apapun. Karina mendatanginya dan bertanya sambil berbisik, Tuan Kevin, editor yang barusan pergi itu ada masalah apa dengan tubuhnya? Dia melihat tatapan Kevin yang serius saat itu dan menyadari kalau kondisi editor bukan masalah sepele. Aku belum tahu, jawab Kevin. Eh, Karina mengira kalau kondisi editor itu tidak terlalu baik dan akhirnya menyuruh editor itu pergi ke rumah sakit di depan banyak orang. Kevin menjelaskan, aku cuma dokter biasa yang tidak punya pekerjaan, bukan dokter jenius. Jadi aku tidak mungkin bisa tahu semua penyakit hanya dengan memeriksa denyut nadi. Karina, dokter biasa apanya? Kalau dia memang dokter biasa maka yang ada di rumah sakit itu bahkan tidak pantas disebut dokter. Setelah terdiam beberapa detik, Karina berpura-pura serius dan berkata, Hei iblis, karena kamu baik, mau menolong, mau menemaniku dan tetap tenang, jadi aku mau kasih kamu nilai 99 deh, tapi jangan terlalu sombong ya. Terima kasih, Kevin berkata dengan tenang. Hahaha Karina, kalau di rumah kamu selalu memanggil Tuan Kevin kayak gitu? Lista tidak bisa menahan tawanya. Bahkan dia berani menyebut pria ini iblis dan menunjukkan kebenciannya. Sepertinya penggemar Kevin akan memukulnya jika mereka mendengar ini. Tidak, tidak Lista, kamu salah dengar. Karina menyadari kalau dia melakukan hal yang salah dan berani menyebut pria ini iblis. Lalu dia menoleh pada Kevin yang tidak berekspresi dan buru-buru memujinya. Aku panggil dia Dewa Kevinko. Karina, kamu itu pandai bohong ya padahal sudah ketahuan. Kata Lista membongkar kebohongannya. Karina mengabaikan perkataan temannya. Lalu menuangkan secangkir teh untuk Kevin dan dengan tegas berkata, Dewa Kevinko, barusan kan kamu periksa banyak orang. Kamu juga banyak bicara dan pasti haus. Nih minum secangkir teh, sahabatnya Lista memperhatikannya dari samping dan berpikir. Kenapa sebelumnya aku tidak tahu kalau Karina punya sisi penakut seperti ini. Kevin meliriknya dengan curiga, mengangkat tangan untuk mengambil teh yang dia berikan dan meminumnya dengan tenang. Terima kasih telah menonton!